Monster Watchness Monster Watchness merupakan satu mitos tertua dan paling abadi di Skotlandia dan menjadi ikon pariwisata utama di sekitar danau tempat Lodge Neskonon tinggal. Legenda Nesie terlacak sejak 1500 tahun yang lalu. Dan menjadi buah bibir saat sebuah surat kabar lokal, ke Infernes Courier memberitakan Nesie pada 2 Mei 1933 disertai dengan gambarnya. Nesie sering dibandingkan dengan Plesiosaurus yang dianggap telah punah 60 juta tahun lalu. Sehingga, para ahli meragukan adanya monster di danau tersebut, dan telah dilakukan penelitian di danau tersebut dengan hasil tak menemukan apapun. Monster Lodge Nes adalah salah satu mitos tertua dan paling abadi di Skotlandia. Monster ini menginspirasi penulisan buku, acara TV, film, dan menopang industri pariwisata utama di sekitar danau tempat Lodge Neskonon tinggal. Masyarakat Skotlandia sendiri sering menyebut monster tersebut dengan panggilan akrab, Nesie. Nesie kerap digambarkan memiliki tubuh besar seperti dinosaurus, leher panjang, dengan satu atau dua punuk yang menonjol dari air. Legenda Nesie dapat dilacak hingga 1500 tahun yang lalu ketika seorang misionaris Irlandia St. Columba dikatakan telah menemukan seekor binatang laut yang buas di sungai Nes pada tahun 565 Masehi. Konon, banyak orang yang mengaku juga melihat makhluk misterius yang dideskripsikan Nesie itu sebagai makhluk berleher panjang dengan punuk di punggung seperti dinosaurus. Diperkirakan panjangnya sekitar 5-12 meter. Orang sering menyebut Danau Lodge Nes, namun sebutan tersebut tidak tepat. Lodge berarti danau, jadi Lodge Nes berarti Danau Nes. Lodge Nes terletak di Skotlandia bagian utara. Danau ini termasuk salah satu danau terbesar di Skotlandia. Legenda tersebut diceritakan turun-temurun. Hingga kembali menjadi buah bibir saat sebuah surat kabar lokal, The Infernes Courier memberitakan Nesie, pada 2 Mei 1933 disertai dengan gambarnya. Media itu menceritakan kisah tentang pasangan di wilayah setempat yang mengklaim telah melihat Seekor binatang raksasa menggelinding dan jatuh di permukaan air danau. Kisahnya menggelinding dan menjadi viral waktu itu di Skotlandia. Ditambah lagi surat kabar London turut mengirim koresponden ke Skotlandia, Dan sebuah sirkus menawarkan hadiah 20 ribu pound sterling untuk menangkap binatang misterius Monster Lodge Nes. Setelah penampakan pada April 1933 dilaporkan di surat kabar pada 2 Mei, Minat tentang Monster Lodge Nes terus bertambah. Apalagi ada pasangan lain mengaku melihat binatang itu di darat. Nesie sering dibandingkan dengan Plesiosaurus yang dianggap telah punah 60 juta tahun lalu. Plesiosaurus adalah hewan berdarah dingin yang membutuhkan kehangatan dari lingkungan sekitar. Secara ilmiah, Plesiosaurus tidak akan dapat bertahan hidup di lingkungan air dingin seperti Lodge Nes. Ia juga membutuhkan udara untuk bernafas. Apabila Nesie adalah Plesiosaurus, tentu saja penampakannya akan lebih sering terjadi. Sejak lama, para ahli meragukan adanya monster di danau tersebut. Beberapa kali dilakukan penelitian di danau tersebut, menggunakan sonar, maupun melakukan penyelidikan terhadap foto Lodge Nes pada 1933 tersebut. Hasilnya, mereka tak menemukan apapun, dan diakini foto tahun 1933 adalah tipuan belaka. Meski begitu, banyak yang masih belum puas dengan penjelasan tersebut. Teka-teki pun berlanjut. Hingga beberapa hari lalu, saat para imuan mengungkap hasil investigasi mereka. Para peneliti dari Selandia baru-baru ini membuat catatan menyeluruh terhadap seluruh spesies yang hidup di danau Nes dengan menarik DNA dari sampel air danau. Dari hasil penelitiannya, dipastikan bahwa air di sana tidak mengandung jejak DNA, monster, Lodge Nes, sehingga studi ini kembali menegaskan bahwa keberadaan Nesie adalah fiktif. Ahli genetika Neil Gemel dari Universitas Otago di Selandia baru menegaskan hal tersebut. Gemel mengatakan, jejak DNA lebih dari 3.000 spesies yang hidup di sekitar atau di dalam Lodge Nes, termasuk ikan, rusa, babi, burung, manusia dan bakteri, tidak menampakkan bukti keberadaan sang monster. Kami tidak menemukan reptile sama sekali, tambahnya. DNA kemudian diurutkan dan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi makhluk itu dengan membandingkan urutan yang diperoleh dengan data base besar dari urutan genetik yang diketahui dari ratusan ribu organisme yang berbeda. Satu hal yang peneliti temukan adalah bahwa Lodge Nes berisi banyak belut. Selain itu, para ilmuwan menambahkan, penampakan Nesie mungkin adalah penampakan belut yang tumbuh terlalu besar. Meskipun teori ini kemungkinannya sangat kecil. Dari 250 sampel air aneh yang kami ambil, hampir setiap sampel mengandung belut di dalamnya. Tapi apakah mereka belut raksasa? Saya tidak tahu, katanya. Jika Nesie benar-benar ada, maka dia punya teramat sangat pandai bersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa bolang ofisial yang dirahmati Allah. Nah itu tadi sekilas tentang Lodge Nes di Skotlandia. Di episode kali ini kita akan mencari keberadaan makhluk yang mirip dengan Lodge Nes, tapi di danau Indonesia. Karena banyak juga makhluk misterius di bawah danau yang dalam di Indonesia, akankah tim berhasil menemukannya? Oke kita langsung saja lihat ke videonya. Banyak-banyaknya, singnya. Bisa, mas! Boleh-boleh. Banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Boleh. 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 There, entertains air ya. 出来. Boleh. 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih